Bicara worship, kita gak bicara cuma sekedar musik atau kita bicara lagu. Bicara worship adalah bicara soal our life, bicara soal hidup kita. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Menyanyi, lagu, musik hanya sebagai yang kecil dari penyembahan kita. Bahkan penyembahan saudara tidak berhenti pada saat saudara keluar dari gereja. Halo? Ya, jadi saya mau saudara tahu bahwa meskipun kau belum tentu jago nyanyi, tapi kau bisa jadi worshippers. Berita baik buat saudara yang gak bisa nyanyi kayak saya. Oke, kita tetap bisa jadi worshippers. Saudara mungkin bisa jadi singer, belum tentu saudara jadi worshippers. Halo? Saudara bisa jadi worshippers, belum tentu bisa nyanyi bagus. Oke, karena worship bukan cuma sekedar bicara soal lagu. Worship bicara soal offering your body, offering your life basically. Mempersembahkan hidup saudara sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Oke? Tahukah saudara bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan? Manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Itu sebabnya dimanapun manusia ada, if you go down history, sejarah membuktikan bahwa manusia dimana-mana, dari sejak zaman dahulu, mereka punya keinginan untuk menyembah sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri. Itu sebabnya kita ketemu ada sekelompok orang menyembah binatang, ada sekelompok orang menyembah pohon, sekelompok orang lagi menyembah sungai, dan lain sebagainya. Karena mereka yakini bahwa sungai atau binatang atau pohon tersebut punya kuasa yang lebih besar daripada mereka. Kita semua diciptakan untuk menyembah. Tetapi Yesus kemudian kasih tahu kepada kita bahwa kita harus menyembah dengan benar, bahwa menyembah dengan benar adalah menyembah Tuhan. Terima kasih.